selamat datang kembali di selama entertainment kali ini akan memberikan sebuah materi bagi teman-teman bagi teman-teman semua yang sudah lulus sekolah atau sedang sekolah dan intinya bersifat umum yang ingin bisa menguasai powerpoint nah ini saya akan memberikan sebuah materi di powerpoint program atau software 2016 ya karena kan versinya beda-beda nah ini untuk yang versi 2016 banyak wajuan tampilannya beda dan hasil animasinya itu bisa di export ke video atau bisa jadi sebuah file extension video mp4 ya atau mpeg ya jadi hasil animasi yang dibikin di powerpoint nantinya akan bisa menjadi sebuah video nah bagi teman-teman yang ingin menguasai powerpoint biasanya powerpoint ini apa namanya untuk khusus untuk presentasi sebenarnya ya tapi ini bisa dimanfaatkan dalam banyak hal ya animasi sederhana bisa bagi teman-teman yang ingin membuat animasi foto kemudian menjadi album foto juga bisa jadi banyak manfaatnya jadi teman-teman pemula yang ingin menguasai powerpoint maka akan saya bahas yang paling sederhana dulu oke pertama saya akan memberikan sebuah materi bagaimana caranya bikin animasi ya jadi langsung saja pertama kalian buka softwarenya tentunya setelah kalian buka kalian pilih disini ada pilihan desain nah ini ada ini basis, berlin, celestial, circuit ini maksudnya desainnya seperti ini nantinya kita contoh saja ambil disini nah ini yang blank presentation nantinya disini kosong ya tanpa ada desain latar belakangnya misalkan saya milih ini nih yang circuit nanti dia akan tampil seperti ini kita tunggu saja kita klik create nah disini akan tampil desainnya seperti ini ya kan sebenarnya desain ini bisa disesuaikan dengan tema kalian nanti kalian mau bikin tentang apa misalkan tentang alam maka desainnya bisa diganti tentang alam jadi ini sangat fleksibel sekali desainnya bisa diganti bisa dirubah disini di desain ini ya disini ada menu desain disini bisa dirubah itu kita bisa merubah ya kan bebas banyak pilihan disini bahkan bisa kita cari tema di browsing tema ya jadi secara online kita akan bisa cari tema yang mana gambarnya bebas bisa kita rubah-rubah nah maka saya akan memberikan contoh misalkan dengan desain sederhana saja ya inilah misalkannya saya akan memberikan contoh membuat animasi sederhana nah ini biasakan pada saat kita memulai sebuah project disini artinya kita harus gak harus sih kita biasakan di posisi home ini tampilan ini kan bisa berubah-berubah ini di atas ada transition animasi selesai ini biasakan kita di posisi home dulu sebelum kita mau mengedit atau mengedit objek ya sebelum kita mengedit objek maksudnya misalkan saya akan membuat animasi tulisan selamat datang ini kan desain dasar nah ini desain dasar kita gak bisa mengotak-otak ini ya karena ini desain kertasnya atau desain dasarnya kita kalau mau buat sebuah animasi tulisan kita harus insert dulu shape ya kita gunakan shape aja bebas misalkan kita mau bikin yang modelnya ini nih yang tidak terlalu kotak yang tidak sudut tapi ada ada likunya di sudutnya misalkan kita buat disini ini warna bisa kita atur ya kan untuk mengatur warna ini khusus bagi pemula ya bagi teman-teman yang sudah senior yang sudah mahir tentunya agak mubadir melihat video ini video ini saya tunjukkan untuk pemula atau junior yang sedang ingin belajar bagaimana cara membuat presentasi atau animasi di microsoft powerpoint nah lanjut ya ini warna ini bisa kita rubah untuk cara merubah warna shape ini kita lihat disini ada shape outline nah ini kan posisinya home nah kalau kita tadi kan posisinya kalau home gak ada disini makanya kalau kita klik object maka akan terlihat disini format ya disini klik format atau di home juga bisa ada shape outline format juga ada tapi kalau kita gak klik objectnya maka disini gak ada tampilannya beda ya kan disini tampilannya beda nah kalau kita klik object ini maka langsung otomatis untuk merubah warna ini terserah kalian sesuai sesuka kalian ya maksudnya warna yang kalian suka misalkan saya akan berubah hitam misalkan enggak hitam putih misalkan nah gak jadi putih dan misalkan garisnya garis ini kan warna isinya maka saya akan merubah warna garisnya atau disini ini frame-nya ya frame-nya itu bisa dirubah warnanya disini itu shape outline kita pilih warna sesuka kita misalkan saya ambil warna kuning nah ini kan frame-nya atau garis luarnya ini kan kecil gak terlalu terlihat maka bagi teman-teman yang ingin memperjelas warnanya kita harus berubah disini nah disini ada ukurannya ya di shape outline kita klik weight ukuran ada 1 per 4 pt setengah pt 3 pt dan kita bisa berubahnya misalkan yang paling tebal bahkan bisa dirubah lagi disini more lines jenis yang lain nah disini kita bisa berubahnya ada 2 garis dan macam-macam kita ambil contoh sederhana setelah itu kita akan tadi kita akan selamat datang dengan animasi kita klik disini klik kanan di mouse klik kanan di mouse kemudian jadi text kita ketik selamat datang maaf tulisannya gak terlihat karena warnanya putih maka akan saya ubah dulu warna merah selamat datang setelah setelah di ketik kita ubah ukurannya kita blok dulu nah ini untuk berubah ukuran ini ya teman-teman lihat ini untuk berubah ukuran huruf dan kalau kira-kira sudah disesuaikan maka kita bisa kasih efek yang lain bisa kasih bayangan dibolt atau dibikin tebal dibikin miring ya kan atau ada garisnya dibawahnya bisa juga nah setelah kita atur sedemikian rupa kita langsung pilih kita blok tulisan dulu kemudian kita klik animation nah disini ada menu pilihan animasi kalau kita langsung klik disini langsung muncul ya kan seperti ini bentuk animasinya atau mungkin efek lainnya add animation nah disini ada more extended effect ada efek lain kita ambil yang ini saja kita blok kita ambil contoh yang ini saja misalkan nah disini kita juga bisa atur apa namanya durasinya kita klik animation pane di animation pane ini kita bisa atur atur animasinya kita klik kalau ini ada tulisan start on click jadi pada saat kita di print preview pada saat kita dimainkan contoh ya titik F5 maka dia sebelum di klik di mouse dia gak akan tampil kita harus klik di mouse dulu nih klik nah makanya dia baru tampil nah untuk tampil otomatis kita rubah start with preview nah untuk disini apabila sudah diganti di start with preview maka kalau kita tampilkan maka dia akan otomatis tanpa di klik pun dia akan tampil dengan sendirinya kita coba nah ya kan tuh tanpa di klik dan kita juga bisa kasih timingnya artinya nah ini ada delay waktu tunggu tadi kan kita klik pas kita tampilkan langsung animasinya kan dan kita disini bisa dirubah waktu tunggunya misalkan saya 3 detik ya artinya 3 detik dia baru tampil gitu kita coba tuh itu sekitar 3 detik baru tampil oke ini apa namanya pelajaran datser ya periode apa namanya periode pertama nanti teman-teman ikutin terus channel ini insyaallah channel ini akan membagi ilmu secara gratis bagi teman-teman yang ingin belajar powerpoint untuk presentasi ya karena ini program apa software microsoft powerpoint ini manfaatnya banyak bahkan bisa dijadikan video jadi tinggal ikutin saja nanti banyak banget ya nanti ada menu-menu yang belum saya jelaskan jadi ini adalah ilmu dasarnya dulu ya ini contoh dasar contoh yang paling gampang membuat animasi jadi bagi teman-teman yang belum paham bisa diputar kembali videonya dan selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan aktifkan notifikasinya dan jangan lupa komentar ya bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang powerpoint ini bisa ditulis di kolom komentar dan apabila saya ada kesempatan akan saya jelaskan dan ini adalah contoh yang paling sederhana dulu dalam membuat animasi silakan selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba